Khusus pembentukan RUU anti-terorisme menargetkan pembahasan undang-undang akan selesai Rabu pekan depan. Wakil Ketua Pansus, Supyadin Aris mengatakan materi pembahasan hanya tinggal menentukan definisi terorisme. Supyadin menjelaskan definisi terorisme yang akan dipakai nanti tidak boleh mengarah pada salah satu kelompok tertentu atau dalam hal ini agama. Ia menegaskan jika ada teroris yang berasal dari agama tertentu, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Supyadin menambahkan saat ini pihaknya sedang memikirkan upaya untuk mengkomunikasikan konsep perancangan undang-undang yang sudah diberikan kepada panitia kerja pemerintah dan DPR. Kita tetapkan bahwa definisi itu ujung-ujung aja adalah mempunyai motif dan tujuan tertentu. Nah itulah nanti yang kita jelaskan dalam penjelasan apa itu motif tertentu, apa tujuan tertentu. Clear sudah, sebenarnya jadi ya tinggal satu sebenarnya ya untuk menyelesaikan ini. Satu tapi gak anjel. Ya tanggal 23 itu insya Allah lah ya. Saya selaku ketua tim Panja, tim Perumus, Erotarisme, insya Allah. Yang 23 itu kita selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.